Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel service all smartphone kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang IC power kalau menurut saya yang baik dan benar karena sebenarnya sih setiap teknisi itu caranya berbeda-beda namun gak ada salahnya untuk referensi karena banyak teman-teman yang mungkin kok memasang IC power kok selalu gagal kok selalu gak pas kok kayak gini kayak gitu sebenarnya sih semua itu tergantung kebiasaan masing-masing terus jam terbang juga cuman gak ada salahnya kita kasih penjelasan agar lebih memahami setelah itu kan tinggal praktek pelan-pelan insyaallah kalau emang sudah terbiasa nanti juga hasilnya juga maksimal kali ini saya akan memasang IC power Samsung J5 ini yang PM8916 yang perlu diketahui kalau untuk memasang IC power apalagi sebenarnya IC power itu kan gak bisa jadi jaminan hidup atau enggak jadi siapkan lebih dari satu kalau bisa kalau masih rezeki insyaallah hidup karena kalau kita beli posisi segel tidak bisa dicek tapi yang saya bahas ini cara pemasangannya nanti kalau hidup enggaknya ya urusan nanti yang penting kalau sudah bisa memasang sudah paham insyaallah hasilnya juga maksimal seperti ini sebenarnya kalau kalau bagi saya kalau beli IC power itu ada baiknya dicetak terlebih dahulu teman terkadang kan kaki-kaki IC bawaan itu terlalu keras terus juga terkadang timahnya kurang bagus jadi dipasang kadang gak hidup harus cetak ulang dipasang lagi baru hidup karena IC power itu gimana ya beda IC power ya beda timah kalau untuk TV ini lumayan besar jadinya masih enak untuk dicetak jadi pemasangnya seperti ini yang pertama ya kita kasih look terlebih dahulu kita ratakan terlebih dahulu terlebih dahulu jika sudah rata belilah fluk usahakan kalau beli fluk jangan yang murah maksudnya itu nanti gampang lari nah setelah terpasang setelah di fluk sesuaikan arahnya titik-titik poin pentingnya itu ketika memasang usahakan gunakan pincat yang masih tajam seperti ini yang masih rata maksudnya itu ketika pemasangan kita yang pertama harus dipaskan terlebih dahulu seperti ini nah jika sudah pas kita blowerkan atau hot gun atau dipanasi nah setelah itu jika kira-kira sudah menempel kita lepaskan dipanasi ulang dan kita senggol dari bawah dan kanan saja nah seperti itu kalau sudah di senggol ternyata sudah balik yang penting senggolnya pelan banget kalau sudah balik berarti insya Allah dia pas tergantung kalau air sinyal bagus insya Allah apinya hidup nah langsung kita praktekan kalau cara saya megang hot gunnya itu untuk tangan kiri megang binsetnya tangan kanan cuman setiap teknisi itu berbeda-beda caranya kalau cara saya seperti ini nah jika sudah ditekan seperti ini tinggal kita panas kira-kira sudah menempel kita lepaskan terlebih dahulu dan kita panaskan kembali kita senggol pelan-pelan agak kakinya merata seperti ini jika kurang paham cara menjelaskan menjelaskan kurang bagus harap maklum karena saya bukan seorang guru saya hanya teknisi yang ingin berbagi ilmu untuk teman-teman yang masih baru oke hanya itu penjelasan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya agree wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelaskan kembali